Terima kasih. Yuk, lihat nanti apoteknya di sana kayak gimana ya. Masih di lift nih. Daaah. Masih di lift. Kayaknya sangat cepet soalnya nggak panas. Yaitu gini lah. Kalau suami kerja, repot kan? Kalau nggak bisa pergi sendiri, gimana ya? Mau nggak mau ya pergi. Lumayan sih jaraknya ini. Saya mau ke supermarket yang jembatan yang kantor pos itu loh. Nah, itu kok supermarket yang jembatan kantor pos itu. Jadi jalannya yuk. Lumayan. Hari ini belum masak. Belum opoh. Ambil lah. Ambil nanti. Ambil obat dulu. Kayak gimana? Obatnya belum dibayar pisan. Jadi disini kok bisa kamu itu order online. Terus ambil obatnya. Itu misalnya di apotek yang terdekat. Kayak gitu loh. Yang dekat sama rumah. Sepi kan? Yang segini soalnya orang-orang pada kerja. Sepi. Itu. Aku pakai baju yang sama. Soalnya kalau aku tuh biasanya pakai baju tuh kayak suka yuk. Pakai terus. Tapi yuk dicuci rek. Masa orang dicuci rek. Gitu. Parang. Jam. Berapa ini? 11.47. Sini sana mah. Jalan ini yuk hafal. Dahlah. Pak jalan dulu. Tangan basketnya sepi. Biasanya ada orang yang main. Aku gak ada boleh. Gak bisa main. Tung. Kalau nenek-nenek disini tuh. Belanja belanja sendiri. Bawa. Bawa sendiri. Spotnya semua sendiri. Enak sih ya. Main diri gitu. Tidak lewatin taman aja. Males sih. Ada tukang-tukang. Ini loh. Kak penting ya tau. Padahal jalannya masih bagus ya. Tidak dibangun lagi. Tak paham. Taman aja ya. Taman yuk sepi. Soalnya disitu banyak tukang ya. Males ya gue. Debu. Ini juga apotek. Ini loh burung gitu. Aku paling gak suka makannya sampai gitu. Ini juga apotek. Tapi bukan rinnya. Ini aku gyo. Belum mandi. Wala jalannya dibongkari. Rabe. Tidak lanjut jalan ya. Abis disiram. Disini banyak nenek-nenek babuska. Kalau orang yang ngomong. Babuska-babuska. Kayak gini lah. Masih jalan lagi. Kan banyak nenek-nenek disini. Orangnya kalau keluarnya gak pake masker. Tapi aku pake masker. Aku takut. Gak peduli. Orang mau pake masker. Yuk karep-karep mu. Sebenernya lewat jalan raya bisa sih. Lepas jalan raya sih. Kok lewat jalan raya? Maksudnya lewat pinggiran jalan saya. Bukannya burung dorah. Dipikin dada goreng enak. Ini paling enak. Ini kamu ini gak berjakan ruang. Ini jalan raya. Kayak gini. Nah itu kan ada jembatan yang atas. Yang aku kemarin bilang. Kemarin kan aku lewat jembatan yang di bawah. Nah ini ada yang di atas. Tapi aku bakal lewat. Soalnya putiknya udah deket ya. Orang. Orang. apoteknya ini udah mau deket panas pisan kemarin hujan hujan terus itu apoteknya kalau itu 4 jualan bunga yang merah apoteknya kita masuk dulu nah ini ke apoteknya wala kita nunggu antrian terima kasih telah menunggu selamat menikah selamat menikmati bunganya kalau bisa masuk nantilah kapan pas beli bunga ya kalau beli apa pakai buku ya aku tak pulang dulu kita beli obat ini buat kalau mertua habis ketuk tawon apa ketau habis potong-potong rumput mungkin tawon mungkin ya tuh jadi tadi ambil terus bayar pokoknya belum bayar jadi ambil bayar lupa gak resek tas gak cukup sih tasku masuk tuh yaudah kita lanjut jalan dulu ya bangunannya lama banget jalan pulang lewat jalan itu aja raya biar oh itu loh dibangun banyak tukang-tukang males sih itu loh lihat enggak males tuh debu dongkang banyak nenek-nenek jalannya sendiri mereka pakaiannya rapi seperti itu pakai sepatu buat tas aku masih takut kalau naik bis sebenarnya pengen sih udah lama kan gak naik bis mantepnya sini sana dekatnya jalan aja ada yang naik sepeda kayak gini oh itu loh yang dibangun kayak males lewat sana tapi lebih dekat sih enggak mana yaudah pilot aja tuh lewat tukang karena kotor soalnya debu yang ini aku enak yang mau sampai rumah ya sampai banget ya enggak udah sampai disini dulu aja yang sudah nonton ya makasih sudah menemani semoga jadi tahu kehidupan di Rusia ini kayak apa bangunannya orang-orangnya ya itu ya es lah sampai disini dulu dudang gak jadi dadanya ini tak tunjukin hutan kecil dekat rumah jadi bisa naik bangunan ya ini hutan kecil di depan rumah persis sebenarnya lewat ini bisa kalau hutan kecil kayak begini ada tempat duduknya pokoknya ada jalannya gini orang bisa jalan akan bawa bagi momong putu enak sekali nenek ini makan es krim sendiri berundara disini gak ada yang takut lihatlah gendut takut dengan gendut nanti ini di depan belok ke kanan ini itu gak tahu ini ya kakak iparku kan dokter jadi dia beliin gak tahu ini suntikan sama obet nah beloknya sini jadi kakak iparku tuh dokter jadi kalau apa-apa ke dia enak banyak kenalan teman dokter dulu pernah periksa-periksa gitu jadi banyak kenal banyak kenal kayak gini lah itu yang dibangun poliklinik dulu ada apa-apa kalau yang tua-tua dekatnya poliklinik tapi sekarang dibangun diapain inilah mbak rusia sama anaknya nah ini yang kio kayak indomaret indomaret pokoknya pokoknya toko kecil lengkap di dekat rumah depan rumah persis jadi kalau urgent mau beli entah roti lah apa lah belinya disini nah ini kalau dulu yang tahun 2012 itu ibunya baik-baik disini sekarang gak tau ibunya pada kemana puak sekali suka banget tuh udah bisa gak ada apa-apa kayak super minimarket gitu lah udah udah aku sudah sampai rumah terima kasih ya ini bener-bener terima kasih sampai jumpa jumpa lagi nanti gak tau video apa lagi oke 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 lah dadah terima 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 kasih telah menonton!